Intro Halo semua, saat ini kita akan belajar tentang organisme, khususnya membahas klasifikasi pada makhluk hidup. Makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan kemiripan ciri-cirinya. Melalui pengelompokan ini, beragam jenis makhluk hidup akan lebih mudah diidentifikasi. Karolus lineus adalah ilmuwan pertama yang mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi dua kelompok, yaitu hewan, yang disebut animalia, dan tumbuhan, yang disebut plantai. Pada tahun 1969, Robert Whittaker menambah tiga kelompok baru, yaitu Monera, Protista, dan Fungi. Kelima kelompok inilah yang disebut dengan Five Kingdom Classification. Kingdom pertama adalah Monera. Monera adalah organisme bersel tunggal yang tidak memiliki membran inti atau prokaryotik. Monera berkembang biak dengan cara membelah diri. Salah satu contoh Monera adalah bakteri. Kingdom yang kedua adalah Protista. Seperti Monera, Protista juga bersel tunggal, akan tetapi memiliki membran inti sehingga disebut eukaryotik. Protista biasanya hidup di air. Contohnya adalah Amuba dan Alga atau Ganggang. Kingdom yang ketiga adalah Fungi. Fungi termasuk organisme eukaryotik multiseluler, dan tidak dapat membuat makanan sendiri atau heterotroph. Organisme kelompok fungi biasa hidup di tempat yang lembab. Contohnya Jamor. Kebanyakan Jamor hidup sebagai parasit, namun beberapa dapat hidup bersimbiosis dengan organisme lainnya. Keempat adalah Plantae. Plantae termasuk organisme eukaryotik multiseluler yang memiliki klorofil, sehingga mampu membuat makanan sendiri atau disebut autotroph. Berbagai jenis tumbuhan termasuk dalam kelompok plantae. Kelima adalah Animalia, yaitu organisme eukaryotik multiseluler, namun tak dapat membuat makanan sendiri, sehingga bergantung pada organisme lain untuk sumber makanan, seperti plantai maupun Animalia lainnya. Semua jenis hewan termasuk dalam Kingdom Animalia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.